Oke Halo semuanya kali ini gue mainkan game Rainbow Six jadi ini gue mainnya TTS ya masih dalam tahap early access untuk DLC terbarunya operasi si merah jadi disini kita bakal kedatangan dua orang operator baru nama operator itu dua-duanya kebetulan attacker yang pertama adalah Lion ini operator ya loading sebentar ya ini operator barunya yang pertama Lion dengan faktor senjatanya kemudian yang kedua itu operator yang namanya finca Hai ya ini senjatanya gua nggak tahu deh gua baru lihat kayak mirip-mirip f2000 gitu ya senjatanya kalau diperhatiin Oke jadi yang pertama kita bahas dulu pertamanya adalah Lion jadi layan ini gadgetnya itu bisa bikin apa ya kayak wallhack jadi kalau kita bergerak kalau kaki kita bergerak dari tempat kita berdiri untuk defender itu nanti bisa ke-detect sama dia tapi kalau selama kita diem saja atau kita ber kita cuman muter-muter di tempat yang sama habis itu kita nembak di situ itu kita enggak akan kenapa-napa kita enggak akan ke-detect selama kaki kita berdiri di tempat yang sama tapi kalau kaki kita sudah pindah satu langkah aja dia bakal bisa detect kecuali kalau lu pindah di dalam area jamernya mute kalau di dalam area jamernya mute itu enggak akan ke-detect sama dia untuk cloud outnya sendiri dia pakai faktor sama 417 kalau nggak salah ini sama ya marxman yang dipakai sama Twitch dan kawan-kawan dari GIGN ya kalau nggak salah ya cuman pasti pilihannya pakai pakai faktor sama ini nih apa namanya magazine ini ya kalau yang gede gini model drum ini namanya gue lupa sebutannya tapi ada drum-drumnya gitu sebutannya model yang gendut gini Hai aku bisa beli weapon skin kita coba ya ada duitnya banyak banget dikasih lumayan bagus Hai dikekaratan gitu kan Oke operator kedua yang akan kita bahas adalah Vinka Vinka ini adalah attacker juga tapi skill ability-nya itu adalah untuk ngeheal pada saat dia ngeheal itu semua apa ya semua status kita jadi bagus banget misalnya kayak recoil kontrol jadi meningkat terus speed jadi meningkat dan darah jadi nambah untuk beberapa waktu gua lupa kurang tahu berapa detik ya lamanya 20 atau 10 detik ya antara segitu dia lupa gua jadi status kita semuanya naik cuman yang bikin jadi masalah itu kalau kita dilempar semua sama defender jadi gini karena adren kita di bus nafas kita jadi ngap-ngapan jadi ngos-ngosan pada saat ngos-ngosan itu kalau kita dilempar sama smog semoga jadi lebih sering ke hirup sama kita dan bakal-bakal lebih cepat mati kalau kita kedeparan dilempar sama smog Hai untuk lautnya mirip banget sama F2000 Hai waktu jatuh jatuh apa ini speed 308 Coba kita beli skinnya ya gue bisa beli skinnya sih Hai sekiranya sama aja kayak yang tadi tentu lagi juga jelek Hai Oke coba ini Hai kayak robot-robotan ke luar angkasa gitu jadinya ya dan agak menarik sekarang itu ada operator yang dibuff dan di nerf ya yang dibuff yang paling menarik itu adalah Bridge katanya Blitz ini sekarang kita jadi dua atau satu setengah ada satu setengah kalau salah denger kemarin dimana sih liatnya ternyata armor jadi dua speed jadi jadi dua jadi sekarang ini operator ini kenceng banget dan akutin ya gue lihat beberapa kali sih memang di game-game sebelumnya emang serem banget sih yang pakai Blitz jadi kita bakal disamperin langsung bakal dikenal flash dan ya udah udah fakta nggak bisa apa-apa kalau temu dia oke jadi game pertama ini dari layan ya layan itu yang bisa nge wallhack jadi dia punya tiga kali kesempatan buat warring gadgetnya tapi ada cooldownnya dan biasanya menurut yang gue lihat player-player yang pakai itu biasanya mereka menggunakan gadgetnya itu pertama kali di awal round jadi di awal-awal kalau dia di scan dia harus berhenti jadi nggak bisa keluar dari area objektifnya itulah jadi fungsinya awal-awal di scan sama lain kayaknya strateginya untuk sementara itu dan sisanya ya terserah mau dipakai kapan aja pada saat kita ngeluarin gadget kita itu ada countdownnya jadi itu operator musuh juga ngeliat jadi mereka bisa siap-siap harus bergerak atau diem atau ngedeketin jammer mute supaya nggak ke-detect gitu yang berikutnya gua menggunakan finca disini jadi finca ini lebih kayak healer dan support ya di rainbow sih kali ini tapi senjata lumayan enak kalau kita dapat buff status dari dia ini jadi di recoilnya nggak ada senjata nya dan speednya jadi di boost juga jenek banget jadi kalau jadi finca mungkin lu harus lebih ngeliat ini ya ngeliat posisi temen-temen lu mereka bakal nge-push kapan jadi lu siap-siap ngeluarin gadget lu kalau lu tahu mereka bakal nge-push jenek yang terakhir ini gua pakai operator yang paling jadi bintang di dlc kali ini jadi bukan lain atau finca yang malah keliatannya keren banget tapi malah blitz jadi keren banget kali ini blitz dia punya speed kenceng banget udah kayak trek lah pokoknya lu pakai blitz ini enak banget Hai kayak kapan juga di bawal asal cuman gua nggak sempet menyesin di video ini karena nggak nggak keburu ya let's lu bisa lihat dia gerakannya cepet banget kenceng banget hai 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 Jadi emang kenceng banget sekarang bleach, itu bakal jadi banyak yang pake bleach deh gue rasa di LC berikutnya Oke thanks banget yang udah nonton video ini, kalau misalnya suka dengan video-video kayak ini jangan lupa di share, di like, dan subscribe, play like a pro, and die as a hero Terima kasih telah menonton video ini